Intro Halo semuanya, Masya Allah, jumpa lagi ya teman-teman Hari ini gimana kabar puasanya? Semoga sehat, kuat Sampai berbuka nanti ya Aku kali ini mau share video makeover dapur sederhana aku ya Aku lagi ganti meja untuk dapur sekalian Bawahnya itu rak piring gitu Jadi ini kemarin video aku bikin sebelum puasa Masya Allah sayang aja sih ya Kalau nggak di-share di sini Barangkali kalau teman-teman nanti mau buka puasa gitu Aduh enak nih goreng ikan asin seperti ini ya Tapi ini ikan asin atau ikan gerin ya khas Kalimantan pun jadi nggak terlalu asin Aman aja ya untuk Mak Jipa ya Apa ya kolesterol atau potensi gitu Masya Allah Tapi nggak sering-sering ya Mak Jipa makan seperti ini Karena emang apa ya makanan kampung seperti ini tuh Mak Jipa suka banget Aku tuh ada stok ikan nila goreng lele gitu kan Jadi karena nggak kemakan Kemarin tuh nggak habis gitu kan Ini aku santenin Itu pun aku tadi pakai santen juga yang low fat ya Dan juga aku ada ngerebus daun pepaya Nah Masya Allah Alhamdulillah untuk menu hari ini Siapa tahu nanti teman-teman nih Oh mau rebus daun pepaya juga nih untuk buka puasa Pahit Tapi di Banan enak loh bun kalau makan pahit-pahit gitu ya nggak sih Oke lanjut singkat cerita Ini aku sekalian mau merapikan dapur aku ya teman-teman Apa ya disini sebenarnya aku juga mau berbagi tips ya Tentang hidup minimalis gitu Teman-teman udah pada nerapin atau baru denger Atau gimana nih pendapatnya tentang kayak hidup minimalis Kalau aku sebenarnya suka ya Tapi karena kondisi aku tuh sebenarnya gimana ya Bisa dikatakan dari dulu tuh aku punya banyak barang Yang dikasih almarhum ibuku gitu teman-teman Oh iya ini lemarinya yang aku bilang tadi Yang sering nonton video aku pasti tahu nih ya Lemari piring aku kemarin kan jadul banget nih Sekarang aku mau ganti yang lebih kecil Jadi aku lagi minimalkan barang-barang yang ada di dapurku Biar nggak kelihatan sumpah Karena dapur aku kan ukurannya kecil ya bun 3x3 Teman-teman ada yang sama nggak? Siapa tahu nih ya misalkan nonton video aku Oh iya ternyata gini ya cara ngaturnya ya Biar apa ya kelihatan lebih longgar gitu Jadi di aku ganti piring ini Ganti rak piring ya Aku sekalian mau merapikan juga Yang ada di rak sebelah sini ya Sebelah meja makan ini Karena aku ngerasa kemarin tuh emang belum pas Jadi dilihatnya kayak penuh gitu ya Nah sekalian aku tuh mau gabungin semua elektronik yang aku pakai di dapur tuh nanti ke rak situ Dan juga aku ada ngeser beberapa Seperti rak bumbu Aku mau atur ulang Biar apa ya Lebih nyaman aja Nah aku sendiri sebenarnya bun bukan tipe orang yang punya dikit barang Yang aku ceritain tadi ya Dulu aku tuh kan tinggal sama almarhum ibuku Jadi ada beberapa barang yang aku tuh dikasih gitu kan Karena ibuku udah meninggal Aku tuh kayak rasa sayang gitu ya Bukan berarti aku tuh sebenarnya gak mau gimana ya Meminimalis gitu lah pokoknya ya Aku tuh ngerasa kayak itu tuh barang kenangan gitu Banyak banget ya Aku tuh punya apa ya kemarin tuh kayak Ya toples-toples Kadang tuh wajan-wajan gede-gede gitu bun Sebenarnya aku tuh gak perlu Nah disini ya hidup minimalis kan sebenarnya Apa sih yang kita perlukan Yang harus kita butuhkan di dapur minimalis kita kan gitu Tapi aku tuh kayak belum bisa Makanya aku tuh sebisa mungkin gitu teman-teman Mengaturnya supaya juga gak kelihatan banyak gitu ya Contohnya kayak blender ini teman-teman Ini tuh blenderku yang jadul banget Udah 10 tahun lebih Itu tuh peninggalan almarhum ibuku Aku gak ada niat buat ganti Karena itu kan masih bisa ya Sebenarnya kalau mau ganti yang lebih estetik Model-model zaman sekarang Kayak modelnya Miku itu kan bagus banget ya Tapi aku tuh belum Nah untuk rak piring Emang kemarin aku niatin banget mau ganti Karena aku mau ganti yang lebih kecil gitu Kemarin tuh lemarinya kegedean Terlalu banyak space kosong Yang akhirnya membuat di sebelah siri tuh kayak pengap gitu teman-teman Nah kalau seperti ini Itu aku bisa manfaatin raknya Di bawah untuk naruh piring gelas Dan juga ada perbumbuan-perbumbuan stok-stok gitu Dan juga atasnya ini bisa untuk aku prepare gitu kan teman-teman Oke lanjut di sebelah rak kompor Ini juga aku lagi ngatur-ngatur ya Kalau kemarin aku taruh rak bumbu itu kan di pojok gitu Aku ini mau oper ya Dengan apa ya Itu loh rak penyimpanan makanan Dan rak bumbunya tuh aku pindahin ke sebelah sini Aku tuh jujur teman-teman Aku tuh suka dengan gaya hidup minimalis Tapi ya balik lagi ya Apa ya Keadaan orang tuh kan kadang beda-beda Nah kalau suamiku sendiri teman-teman itu 100% adalah Tipe orang yang hidup minimalis gitu Dia tuh gak punya banyak barang Bajunya juga beberapa aja Cuman satu box gitu aja loh teman-teman itu Udah termasuk baju kerjanya Kalau aku sendiri kalau baju sih ya lumayan masih Tapi aku usahain baju tuh yang aku pakai Nah kebetulan karena aku punya anak perempuan Baju-baju aku tuh sebenarnya banyak banget Dari yang zaman aku kuliah ya Lebih dari 10 tahun yang lalu Itu masih bagus Tapi udah gak muat Karena berat badan aku kan udah naik ya Itu bagus sih ya Kadang aku kasih ke keponakan aku Tapi karena banyak juga Jadi nantinya bisa dipakai untuk shiva Kalau udah besar kan Nah ini teman-teman bisa lihat Lemari yang aku ganti Lemari piring ya Lebih fungsional daripada yang kemarin Kalau kemarin tuh sebenarnya Barangnya juga isinya hampir sama Tapi besar teman-teman Jadi kayak memakan tempat gitu kan Dan kemarin tuh aku jual second gitu Halem duri lah silaku ya Terus aku ganti dengan ini Jadi untuk sebelah kanan ini tuh Aku pakai untuk naruh piring teman-teman Dan di tengah itu perpumbu-pumbuan Dan yang kiri tadi tuh untuk aku naruh hape Kayak baskom-baskom kecil gitu Oke karena ini sekalian Aku lagi bersih-bersih dan video ini aku ambil di hari Jumat Aku punya kebiasaan ya yang sering nonton video aku Kalau hari Jumat tuh aku suka banget beres-beres rumah Kayak ngelap-ngelap gitu ya Sambil aku tuh ngecek-ngecek barang yang aku punya di dapur Masya Allah Jadi seperti ini ya Ini tuh menurut aku tuh kayak berfungsi semuanya ya Aku tuh suka baking meskipun kecil-kecil gitu Nah seperti ini teman-teman Untuk dapur aku sekarang Menurut teman-teman gimana Semoga video yang aku share kali ini Bermanfaat ya Aku tuh seneng banget Kalau dapet komen katanya Wah macipah bisa nih ditiruin cara ngaturnya Wah macipah bisa nih sebagai gambaran nantinya Meskipun dapur aku tuh sebenarnya Menurut aku sendiri juga Enggak terlalu estetik gitu teman-teman Tapi Bismillah kita harus selalu bersyukur ya Dengan apa yang kita miliki Dan selalu semangat Untuk ikhtiar dan berdoa Untuk apa yang kita inginkan Nah seperti ini teman-teman Aku pindahin kemarin tuh Box-box untuk food prep Kesini Terus tapor wet-tapor air juga itu ya Masya Allah Itu semua juga Dulunya tuh kadang aku dikasih orang Kadang hadiah Seperti itulah teman-teman Makasih ya udah nonton Sampai selesai Bye-bye Assalamualaikum